Mengawali informasi yang pertama. Musyawarah Kabupaten Luar Biasa atau Muskap Luk Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi atau ASKAP di Rumah Makan Daipung Desa Meliming Sari, Kejamatan Rogo Jampi, menghasilkan ketua baru yakni Budiarto Kandes Karangbendo selaku ketua ASKAP terpilih. Beginilah antusias beberapa Kepala Desa setelah Budiarto selaku Kepala Desa Karangbendo terpilih menjadi nakoda baru ASKAP dalam Musyawarah Kabupaten Luar Biasa atau Muskap Luk pada Selasa Pagi di Rumah Makan Daipung Desa Meliming Sari, Kejamatan Rogo Jampi. Panitia Muskap Luk Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi Ahmad Haidir Sitki menjelaskan dalam pemilihan Ketua ASKAP yang baru ini dihadiri oleh 178 Kepala Desa sekabupaten Banyuwangi. Ketua ASKAP terpilih masa jabatan 2024-2028 ini dimenangkan oleh Budiarto Kepala Desa Karangbendo dengan suara 84 yang mengalahkan Andri Triwaluyo Kades Tegal Harjo, Kejamatan Glemore yang hanya memperoleh 64 suara. Dan Riono Kades Kandangan Kejamatan Pesanggaran hanya memperoleh 28 suara. Kita melakukan pemilihan Ketua Pak Budi, Kepala Desa Karangbendo, Kejamatan Rogo Jampi terpilih menjadi Ketua ASKAP periode 2024-2028 dengan memperoleh suara dukungan 8.4 suara. Harapan ke depan? Mudah-mudahan dengan pelaksanaan muska puluh hari ini, kekompakan dan kerukunan dari semua Kepala Desa sekabupaten Banyuwangi tetap terjaga dan tambah baik. Dan mudah-mudahan ASKAP ke depan bisa lebih kompak dan lebih bermakaman. Sementara itu, Ketua ASKAP terpilih Budiarto menyampaikan bahwa ini kemenangan bersama. Harapannya dengan terpilihnya menjadi Ketua ASKAP masa jabatan 2024 hingga 2028, ASKAP lebih maju dan berkembang dalam semua program. Saya sementara, selaku yang terpilih, terkait dengan kerjasama politik, saya akan menata dulu terkait dengan kepengurusan sepertur organisasi. Kalau semuanya itu sudah jelas, kita wajib hukumnya kerjasama dengan partai politik. Program kerja, program kerjanya adalah ke depan, yang jelas tadi sudah saya sampaikan bahwa program ASKAP yang kemarin ini butuh dilanjutkan asalkan memang menurut para anggota baik kita lanjutkan. Jadi, saya kira penataannya ini tetap, kita harus bentuk dulu kepengurusan secara betul, sehingga nanti program kerjanya akan kita mikir bersama-sama. Harapannya yang jelas harus lebih kuat, tumpat, dan bermartabat.